Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Fadila. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sesengsara. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai definisi dari sistem saraf itu sendiri. Sistem saraf itu merupakan sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor agar dapat dideteksi dan dikelola oleh tubuh kita. Nah, sistem saraf itu sebenarnya berfungsi agar kita cepat anggap terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Nah, sistem saraf itu terdiri dari berjuta-juta sel saraf yang biasanya kita sebut dengan neuron. Nah, jadi fungsi dari neuron itu untuk menyampaikan pesan atau impuls berupa rangsangan ataupun tanggapan. Ada tiga komponen utama dari sistem saraf. Yang pertama itu ada reseptor, yang kedua itu ada pengantar impuls, yang ketiga itu ada efektor. Di sini saya akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama itu adalah reseptor. Yang bertindak sebagai reseptor di tubuh kita itu adalah alat indera. Nah, reseptor itu berfungsi untuk menerima rangsangan. Jadi, alat-alat indera kita lah yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Nah, alat indera kita itu berupa mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Yang kedua itu adalah pengantar impuls. Nah, kalau pengantar impuls ini, dia dilakukan oleh si saraf itu sendiri, khususnya di bagian akson. Jadi, si akson ini nanti akan mengantarkan impuls dari reseptor ke efektor. Nah, yang ketiga itu adalah efektor. Efektor ini adalah bagian yang berfungsi untuk menanggapi rangsangan yang telah masuk. Jadi, di tubuh kita yang bertindak sebagai efektor itu adalah kelenjar dan otot. Kemudian, sistem saraf atau neuron itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada badan sel, yang kedua itu ada neuron, ada dendrit, ada akson, ada nodus ranvir, ada sel swan, ada selubu meilin, dan ada sinapsis. Nah, dendrit itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian, ada namanya badan sel, badan sel itu dia mengatur pengantaran impuls dan penerimaan impuls. Kalau aksonnya berfungsi untuk mengantarkan impuls. Kemudian, ada selubu meilin. Kalau selubu meilin itu adalah bagian yang berfungsi untuk menyelubungi atau menutupi si akson tadi. Nah, di dalam selubu meilin inilah terdapat banyak sel swan. Kemudian, ada namanya nodus ranvir. Kalau nodus ranvir itu adalah bagian yang berfungsi untuk mempercepat pengantaran impuls. Namun, di nodus ranvir ini, dia tidak ditutupi atau diselimuti oleh selubu meilin. Kemudian, ada namanya sinapsis. Nah, sinapsis itu adalah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan dari satu neuron ke neuron yang lainnya, atau penghubung antar neuron. Kemudian, berdasarkan fungsinya, neuron ini terbagi menjadi tiga. Ada neuron sensory, ada neuron motori, ada neuron asosiasi. Yang pertama itu adalah neuron sensory. Neuron sensory itu adalah neuron yang berfungsi untuk mentransmisikan impuls dari reseptor ke sistem sarap pusat. Reseptor tadi kan adalah alat indera. Kemudian, sistem sarap pusat itu adalah otak dan sum-sum tulang belakang. Kemudian, yang kedua itu adalah neuron motori. Neuron motori itu adalah neuron yang berfungsi untuk mentransmisikan impuls dari sistem sarap pusat ke efektor, atau dari otak dan sum-sum tulang belakang ke kelenjar dan otot kita. Kemudian, yang ketiga itu adalah neuron asosiasi, atau yang biasa kita sebut sebagai neuron penghubung. Nah, si neuron penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan antara neuron sensory dengan neuron motori. Kemudian, berdasarkan strukturnya, neuron juga terbagi menjadi tiga. Ada neuron bipolar, ada neuron multipolar, dan ada neuron unipolar. Yang neuron bipolar ini adalah neuron yang terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Kemudian, neuron multipolar adalah neuron yang berfungsi dari, atau neuron yang terdiri dari satu akson dan beberapa dendrit. Yang ketiga itu adalah neuron unipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang terdiri dari satu taju yang keluar dari badan sel yang berbentuk T, sehingga dia memiliki dua taju. Cuma, taju di sini dia sama seperti aksonnya terdiri dari satu akson saja. Kemudian, di neuron itu ada namanya neuroglia. Nah, neuroglia itu adalah sel-sel yang berfungsi untuk mendukung dan menunjang kerja dari sistem saraf. Atau dia juga berfungsi sebagai jaringan ikat yang nantinya akan membantu kerja dari sistem saraf. Nah, neuroglia ini memiliki perbedaan antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Kalau di sistem saraf pusat, neuroglianya ini terdiri dari empat bagian. Yang pertama ada astrosid, yang kedua ada oligodendrosid, yang ketiga ada mikroglia, yang keempat ada sel ependimal. Yang pertama itu astrosid. Astrosid itu adalah sel yang terdiri dari banyak taju, sehingga sel itu berbentuk seperti bintang. Jadi, si astrosid ini berfungsi untuk mempertahankan ion agar dia tetap berada di sekitar neuron. Dan dia juga berfungsi untuk mengendalikan pertukaran material dari sistem peredaran darah dan neuron. Yang kedua itu adalah oligodendrosid. Kalau oligodendrosid ini, dia memiliki lebih sedikit taju dibandingkan dengan si astrosid. Jadi, si oligodendrosid ini berfungsi untuk membungkus dari sitoplasma yang berada di sekitar neuron. Kemudian, si oligodendrosid ini nanti akan menghasilkan suatu perlindungan yang menyekat yang disebut dengan selubu meilin. Kemudian, yang ketiga itu ada namanya mikroglia. Nah, jadi mikroglia ini merupakan makrofag yang bersifat phagocyt, di mana dia ini akan menyajikan fungsi sebagai perlindungan dengan cara memakan jasa-jasa renik dan sisa-sisa sel. Kemudian, yang terakhir itu ada namanya sel ependimal. Nah, jadi si sel ependimal ini berfungsi untuk membatasi rongga-rongga yang berisi cairan yang terdapat pada otak dan sum-sum tulang belakang. Nah, tadi kan empat mikroglia yang terdapat pada sistem sarap pusat. Kemudian, pada sistem sarap tepi itu berbeda lagi. Pada sistem sarap tepi itu terdiri dari dua niroglia. Yang pertama, sel swan. Yang kedua, ada sel satelit. Jadi, si sel swan ini berfungsi untuk membungkus akson, di mana dia nantinya akan menghasilkan pelindung yang bersifat menyekat. Kemudian, yang kedua itu ada namanya sel satelit. Kalau si sel satelit ini terletak di ganglia, di mana si sel satelit ini nanti akan mengelilingi dari si neuron atau si badan sel ini. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian dari sel saraf atau sistem sarap. Jadi, sistem sarap ini terbagi menjadi dua. Ada sistem sarap pusat dan ada sistem sarap tepi. Nah, sistem sarap pusat ini juga terbagi menjadi dua. Ada otak dan sum-sum tulang belakang. Kemudian, sistem sarap tepi itu juga terbagi menjadi dua. Ada sistem sarap sadar atau somatik dan sistem sarap tak sadar atau otonom. Kita di sini akan mengkaji atau membahasnya satu per satu. Dimulai dari sistem sarap pusat, yang poin A, yaitu otak. Otak, seperti yang kita ketahui, dia berfungsi untuk mengkoordinasi atau mengatur segala aktivitas yang ada di tubuh kita. Nah, berat otak itu adalah 2% dari keseluruhan berat tubuh kita. Otak itu terbagi menjadi dua. Ada otak besar atau cerebelum dan ada otak kecil atau cerebelum. Nah, si otak besar ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas tubuh kita di bawah kesadaran kita sendiri. Nah, si otak besar ini terdiri dari dua belahan yang biasa disebut dengan hemister. Jadi, ada belahan kiri dan ada belahan kanan. Nah, otak besar yang berada di belahan kiri itu berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh kita yang ada di belahan kanan. Sedangkan otak besar yang ada di belahan kanan itu berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh kita yang ada di sebelah kiri. Jadi, sistem kerjanya itu dia berlawanan. Dimana yang kiri dia mengatur yang kanan dan yang kanan dia akan mengatur yang kiri. Kemudian yang kedua itu adalah otak kecil atau cerebelum. Nah, si otak kecil ini terletak tepat di belakang dari otak besar. Nah, otak kecil ini memiliki dua lapisan. Lapisan yang berwarna putih dan lapisan yang berwarna kerabu. Otak kecil ini juga terdiri dari dua belahan atau hemister. Ada belahan kiri dan ada belahan kanan. Nah, sebenarnya si otak kecil ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan di tubuh kita dan mengatur koordinasi sistem kerja otot pada saat kita melakukan aktivitas. Kemudian, si otak kecil ini terbagi menjadi tiga bagian lagi. Ada otak depan, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Nah, di sini saya akan membahasnya satu per satu. Yang pertama itu adalah otak depan. Tadi kan otak depan terbagi menjadi tiga. Ada hipotalamus, ada talamus, ada kelenjar pituitari. Nah, di hipotalamus, ini adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh kita, menjaga keseimbangan cairan di tubuh kita. Kemudian, dia berfungsi untuk mengendalikan rasa lapar maupun rasa haus. Yang kedua itu adalah talamus. Nah, talamus ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengendalikan sensory. Jadi, segala macam raksangan ke tubuh kita itu diolah oleh si talamus. Kemudian, yang ketiga itu ada namanya kelenjar pituitari. Nah, si kelenjar pituitari ini berfungsi sebagai pengendali dari sekresi hormon. Yang kedua itu adalah otak tengah. Nah, jadi si otak tengah ini biasa disebut sebagai mesencephalon. Nah, si otak tengah ini adalah jembatan antara otak depan dengan si otak belakang. Otak tengah ini, dia menyajikan fungsi sebagai lobus optikus atau pusat refleks mata. Jadi, refleksi bola mata kita, gerakan bola mata kita, pokoknya segala sesuatu yang terhubung ke mata itu diatur oleh si otak tengah. Nah, yang ketiga itu ada namanya otak belakang. Jadi, si otak belakang ini ada yang namanya medula oblongata. Si medula oblongata ini berfungsi sebagai pengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, bahkan saat kita bersin itu juga diatur oleh si otak belakang. Kemudian, di otak ini ada namanya batang otak. Nah, si batang otak berfungsi untuk menghubungkan impuls atau rangsangan dari otak ke sumsum tulang belakang. Jadi, si batang otak ini sebagai jembatannya. Kemudian, yang kedua atau poin kedua dari sistem sara pusat itu adalah sumsum tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di rongga tulang belakang, terkhususnya pada ruas leher sampai dengan ruas pinggang yang kedua. Jadi, sumsum tulang belakang ini terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar yang mewarna kelabu dan lapisan dalam yang mewarna putih. Kemudian, di sumsum tulang belakang inilah terdapat neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Kemudian, di sumsum tulang belakang ini sebenarnya dia menyajikan fungsi untuk menghantarkan impuls dari otak dan ke otak dan juga sebagai pusat gerak refleks. Tadi kan ada yang saya sebutkan bahwa si sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk menyampaikan atau menghubungkan impuls dari otak dan ke otak. Penjelasan itu seperti ini. Sebenarnya, sebagian besar dari sistem saraf itu terhubung ke sumsum tulang belakang. Jadi, sebelum informasi itu dikelola oleh otak, sebenarnya informasi itu bermuara dulu ke sumsum tulang belakang. Kemudian, informasi itu nantinya akan diteruskan ke otak dan dikelola oleh otak. Kemudian, setelah informasi itu sudah dikelola oleh otak, informasi itu akan diteruskan kembali ke sumsum tulang belakang. Dan, sumsum tulang belakang itulah yang nantinya akan menyebarkan ke efektor atau ke lenjar dan otot di dalam tubuh kita. Kemudian, selanjutnya dari sistem saraf itu adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar ataupun otonom. Yang pertama itu adalah sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar itu merupakan sistem saraf yang bekerja di bawah kesadaran kita atau 100% atas kemauan kita sendiri. Seperti pada saat kita makan, kita minum, kita berjalan, kita berlari. Pokoknya, segala sesuatu yang bisa kita atur dan kita sadari sendiri itu diatur oleh sistem saraf sadar atau somatik. Jadi, sistem saraf sadar ini yang bekerja, dia pertama menghantarkan rangsangan ke reseptor. Kemudian dari reseptor itu dihantarkan lagi ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itulah tadi otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf pusat itu nanti akan menyebarkan ke efektor. Jadi, se-efektor itu adalah otot-otot di sekitar tubuh kita. Misalnya otot jari, bagaimana jempol kita bergerak itu nantinya akan dihantarkan oleh si efektor. Kemudian, poin kedua dari sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf tak sadar atau otonom. Nah, jadi sistem saraf tak sadar itu adalah sistem saraf yang bekerja di bawah kesadaran kita. Seperti denyu jantung kita, kemudian tekanan darah, cara kerja sistem reproduksi, maupun cara kerja sistem pernafasan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita sadari, tapi sebenarnya terjadi. Itu diatur di sistem saraf tak sadar atau otonom. Jadi, sistem saraf tak sadar ini dia bekerja dibantu dengan si hipotalamus otak. Kemudian, sistem saraf tak sadar ini terbagi lagi menjadi dua. Ada sistem saraf simpatis dan ada sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis ini adalah sistem saraf yang bekerja untuk mempercepat kerja dari organ tubuh kita. Seperti dia mempercepat denyu jantung, memperbesar bronkus, memperbesar pupil mata. Pokoknya dia itu kerjanya itu positif. Sedangkan sistem saraf parasimpatis, dia itu kebalikan dari sistem saraf simpatis. Dia bekerja secara negatif, di mana dia selalu memperkecil. Seperti dia menghambat tekanan darah, menghambat denyu jantung, memperkecil bronkus, memperkecil pil mata. Pokoknya dia bekerja itu berlawanan dengan sistem saraf simpatis. Kemudian, dari materi anatomi dan fisiologi sistem saraf, pasti ada sedikit pertanyaan. Misalnya, mengapa sih jempol kita itu bisa bergerak? Apa yang menyebabkan atau merangsang jempol kita ini bisa bergerak? Nah, jadi penjelasannya begini. Sebenarnya, di otak kita itu nantinya akan menghasilkan yang namanya potensial aksi. Kemudian, si potensial aksi nantinya akan disalurkan atau diteruskan ke sistem saraf. Kemudian, di sistem saraf ini, sebut saja ada sedikit yang namanya kabel-kabel. Dan di kabel-kabel inilah terdapat si sel saraf atau neuron. Jadi, celah antara sel saraf atau celah antar neuron itulah yang kita sebut sebagai sinapsis. Kemudian, si potensial aksi tadi akan menghantarkan rangsangan ke dendrit. Jadi, dendrit akan menerima dan diteruskan ke akson. Kemudian, di neuron kita itu ada namanya neuron transmitter. Nah, di neuron transmitter ini ada dia suatu zat kimia yang berfungsi sebagai konduksi listrik. Jadi, dia dapat menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Jadi, neuron transmitter ini akan menghasilkan potensial aksi. Jadi, hubungan antara beberapa potensial aksi ini akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Jadi, energi listrik ini akan terus-menerus mengalir sampai ke otot yang berfungsi untuk menggerakkan jempol kita. Jadi, pada saat otot yang berfungsi untuk menggerakkan jempol kita ini terkena listrik dari si neuron transmitter ataupun potensial aksi tadi, itulah yang menyebabkan jempol kita itu dapat bergerak. Dan tentu saja dirangsang atau diatur oleh otak kita. Kemudian, yang kedua, bagaimana sih otak kita mengolah informasi? Nah, sebenarnya kita itu dapat mengolah informasi itu melalui panca indera kita, yaitu melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Ada beberapa tahap yang akan kita lalui sampai informasi itu dapat dikelolah oleh otak kita. Yang pertama itu adalah tahap atensi. Di tahap atensi ini adalah tahap di mana kita dengan fokus mendengarkan si pemberi informasi atau si informan. Jadi, tahap atensi ini sebenarnya berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu, biasanya dia bisa bertahan pada tahap atensi ini sekitar 15 menit saja. Sedangkan pada orang dewasa, kita itu dapat bertahan lebih lama pada saat di tahap atensi ini. Jadi, kita itu bisa lebih fokus mendengarkan si informan atau si pemberi informasi. Kemudian, yang kedua itu adalah tahap memori. Jadi, tahap inilah kita mencoba mencocokkan memori yang sudah kita dapatkan dulu dengan memori yang baru kita dapatkan sekarang. Jadi, di sini adalah pencocokan memori. Yang ketiga itu adalah penyimpanan informasi. Nah, di penyimpanan informasi inilah kita mengetahui adanya istilah informasi jangka panjang dan informasi jangka pendek. Informasi jangka pendek itu biasanya hanya bertahan diingatan kita itu selama 30 detik. Selama informasi ini tidak ada pengulangan. Namun, jika informasi ini mengalami pengulangan secara terus-menerus, bisa saja informasi ini menjadi informasi jangka panjang ataupun ingatan jangka panjang. Nah, sebenarnya yang mengatur masuknya informasi ke otak kita itu adalah si neuron motorik. Cuman, si neuron motorik ini juga tidak 100% menyaring seluruh informasi yang masuk. Dia hanya menyaring sekitar 99% saja. Menyari sempurna. Nah, setelah informasi yang masuk ke neuron motorik tadi, yang 99% tadi, nantinya akan dibantu dikelola di otak. Nah, di neuron motorik ini ada namanya sinapsis. Jadi, sambungan antar sinapsis atau sambungan antar si sel saraf tadilah yang membantu untuk mengantarkan impuls ke otak. Setelah itu, informasi yang kita dapatkan akan dikelola oleh otak. Nah, disitulah kita dapat mengingat atau mengetahui segala informasi yang masuk setelah dikelola oleh otak atau dibantu oleh si otak tadi. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!